Pemirsa gara-gara serangan harimau, warga membakar kantor polisi kehutanan di desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung, Barat Lampung. Warga kesal akibat menilai lambatnya penanganan konflik harimau dengan warga setempat. Beginilah situasi mencekam saat masa menggerudu kantor polisi kehutanan Resort Kecamatan Suwoh. Masa yang kesal merusak dan membakar bangunan serta tiga unit sepeda motor yang ada. Kekesalan masa dipicu lantaran lambatnya penanganan yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap konflik harimau dengan warga setempat. Tercatat dalam kurun waktu satu bulan terakhir terjadi empat kali serangan harimau. Dari peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia, satu orang selamat dan satu orang mengalami luka serius. Sementara itu Kapolres Lampung Barat meminta masyarakat untuk tidak bertindak anarkis. Pihaknya juga masih menunggu laporan terkait kerusakan dari pihak Polhut. Memang diawali dengan adanya masyarakat yang diserang oleh lewat biar yaitu harimau, pukul 15.00. Kemudian dari kejadian tersebut tentunya ada satu korban, kami turut prihatin juga. Kemudian dibawa ke puskesmas Suwo, dari situlah mungkin berawal dari masyarakat mulai berkumpul dan menanyakan terkait dengan keadaan korban. Sehingga mulai berkumpul masyarakat semakin banyak, sehingga akan melakukan demo ke kantor, resor, kehutanan yang ada di Suwo. Hingga kini petugas gabungan dari Kodin 0422 dan Polres Lampung Barat masih bersiaga di lokasi kejadian mengantisipasi aksi masa susulan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, INews laporkan. Pemirsa untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah terhubung bersama kami, Ibtu Juhherdi Sumandi, Kasatres Krim Polres Lampung Barat. Selamat siang Pak Juhherdi, benarkah pembakaran kantor polisi hutan ini karena warga kesal? Ada warganya yang diserang sama harimau, Bapak? Ya, baik Bu. Memang saat ini untuk kejadian tersebut memang masyarakat merasa bahwa penanganan yang dilakukan Satgas ini belum membuatkan hasil. Namun ada korban yang selamat, nah ini yang mungkin menjadi permasalahan awalnya seperti itu, Bu. Sehingga terjadinya pengerusakan terhadap kantor, resort, dan DBS yang ada di Suwo. Oke, Pak, kalau untuk pembakaran dan juga perusahaan ini apakah dari pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka siapa provokatornya, Pak? Ya, jadi kita dari pihak kepolisian saat ini sudah menerima laporan polisi terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Di mana kita ketahui bahwa memang masyarakat Suwo ini sebenarnya masyarakat yang cinta damai. Namun kita juga tidak mengetahui ada beberapa orang yang mungkin yang menjadi memprovokasi. Dan kita lihat juga di dalam rekaman video tersebut, itu yang melakukan aksi itu hanya beberapa orang saja. Sedangkan masyarakat lainnya hanya menonton, menonton kejadian tersebut. Nah, ini yang sangat kita sayangan sekali, karena kita tahu ya yang kita sampaikan tadi, masyarakat Suwo ini selama ini ya sangat cinta damai. Dengan situasi-situasi seperti ini ya sangat tidak pernah terjadi lah di wilayah Suwo. Pak Juheri, tapi untuk saat ini ada provokator yang sudah diamankan? Saya ingin mengkonfirmasi. Ya, jadi untuk sementara ini kami belum mengamankan yang menjadi pemicu, yang memprovokasi situasi ini. Tapi kita sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan kejadian tersebut. Pak, untuk sejauh ini dari kasus yang Bapak terima, ini sebenarnya sudah ada berapa kasus harimau yang menyerang warga sih Pak? Ya, jadi yang untuk menyerang warga itu ada dua yang memakan korban ya, hingga meninggal dunia. Dan kemudian ada yang hampir diserang, sempat melarikan diri ya. Dan kemudian yang terakhir ini sempat melukai masyarakat kita. Namun selamat, dia juga sempat melakukan perlawanan terhadap harimau tersebut dan akhirnya harimaunya pergi. Meninggalkan korban. Disinilah masyarakat itu pengen melihat nih, karena kan korban kemudian setelah kejadian itu dibawa ke puskes. Di BNS, mereka pada pengen mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Sehingga masyarakat ramai di sana. Sehingga dengan ramainya itulah akhirnya mereka ini mempertanyakan ke kantor KNBBS. Ya, Pak kalau untuk dari polisi hutannya apakah sudah melapor terkait kerusakan yang diakibatkan karena kebakaran ataupun pembakaran itu, Pak? Ya, jadi dari pihak presor KNBBS saat ini sudah membuatkan laporan polisi ke Keluarga Sampung Barat. Sehingga dasar itulah kita melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Ibtu Juherdi Subadi, Kasat Resrim Polres Lampung Barat telah bergabung bersama kami.